hai 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 makan dulu Win makannya udah makan berapa kali kemarin makan terus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugong rahayu semuanya sederek-sederek pini sepah bukan sepah ya pini sepuh-pini sepuh dan kaki sepuh-kaki sepuh ya alias kaki-kaki dan ini ini nih nenek-nenek dan nenek kakek-kakek nah di video kali ini saya sedang berada di tempatnya adik-adik sepuh-puh ya ini di bumi godean kalau kalian melihat itu di belakang saya mungkin ini ada mobil susu-susuf yang biasa saya pakai ya udah lama banget saya nggak pakai mobil ini dan disini Sibahenol Sibahenol itu kotor banget bro ya udah berapa bulan tidak saya cuci tuh wih luar biasa biasa banget sebentar ini kok agak kurang enak dipandang ini koplingnya disini nah harusnya disini nah biar enak kepandang ya biar enak dipandang nih sampai bergudal-gudal halo 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 haha hahaha Pak Enol mungkin nanti akan persiapan Mungkin loh ya Mungkin akan persiapan nanti Turing Wali Songo Terutama untuk ke Sunan Gunung Jati Dan Sunan Kalijaga dulu yang ada di Demak ya Sunan Gunung Jati itu kan ada di Cirebon Sedangkan Demak itu Sunan Kalijaga Ya mungkin nanti seterusnya akan berlanjut Ke sisanya Nah sekarang Saya mau pulang dulu Ke rumah Nanti sambil pulang Saya akan sedikit-sedikit ngoceh-ngoceh Ngoceh-ngoceh yang berfaedah Tapi kalau sekarang ya Bermanfaat bukan random yang Yang anfaedah lagi Dosa ternyata itu Cilu Ba Cilu Buah Emangnya anak kecil Tapi memang kalau Cilu Buah itu memang Enggak Apa itu Kalau buat ngodain anak kecil itu Memang Manjur banget sampai sekarang ya Anak-anak umur Tujuh bulan ke atas gitu ya Lapan bulan sampai Satu tahun setengah gitu Manjur banget Nah sekarang Saatnya naik Vespa Si Bahenol Si Bahenol Yang selalu Setia menemani saya Kemana saja saya berada Dan Dimana saja saya berada Dan Kemana pun tujuan saya Termasuk kali ini Nah tujuan kali ini Kemana bang ya Gak kemana-mana Saya cuma pengen Mau Lewat Aduh Lewat ini Jalur ini Depan SMA 1 Si Antap Terus nanti untuk pulang ya Jadi barusan Saya itu tidur di tempatnya Adik Sepupu Mobil itu juga Saya taruh disitu ya Saya taruh di tempat Adik Sepupu terus ya Udah lama Saya taruh disitu ya Udah hampir 3 bulan Ya kenapa? Ya karena memang Di tempat saya kebetulan Gak ada garasinya Ya ada garasinya Tapi kebetulan garasinya itu Malah dipakai buat yang lain gitu loh Dan malah hasil Mobil gak bisa masuk Gitu Dan juga Kalau Ditaruh disitu kan juga Adik saya itu kan kebetulan Pas membutuhkan Ya Membutuhkan buat vira-wiri Kemana-mana gitu Yaudah sana pakai aja gitu ya Nah daripada ditaruh di tempat saya Saya juga gak butuh ya Gak butuh Rasa nih kok Wis Wis orang-orang butuh bondo Mangat ya Ya enggak Taruh lah Apa itu namanya Lakukanlah sesuatu yang Bisa bermanfaat Buat orang lain gitu loh Nah gitu kan ya Jadi Ketika ada yang membutuhkan Adik saya yang dilalah butuh Dan juga saya Malah kebetulan gak butuh ya Adik saya justru yang Pengen vira-wiri Kesana kesini Ya pakai aja gitu Iya kan Nah kalau Ini kan sebenarnya kayak Salah satu pitutur sunan kali jogo juga ya Kalau gak salah ada yang Pituturnya itu berbunyi seperti ini Urep Iku urup Ya Hidup itu nyala Nah dan artinya itu Hidup itu nyala Setidaknya Kita hidup itu setidaknya bisa Untuk memberikan manfaat kepada orang lain Semakin besar manfaatnya Maka alangkah Maka semakin baik pula Gitu loh Jadi Manfaat apapun yang kita berikan kepada orang lain Sekecil apapun Sampai yang sebesar apapun Itu semakin baik ya Semakin besar manfaat yang kita berikan Semakin baik Gitu loh Iya loh Iya kan Kalau manfaat ya Bisa lah Manfaat apapun ya Kita bantu dengan materi Kita bantu dengan tenaga juga bisa Kalau tenaga gak bisa kita bantu dengan doa Kalau doa gak bisa kita bantu dengan berbagi Dan berbagi itu bisa apa saja ya Bisa berbagi ilmu materi Seperti yang tadi saya bilang Pokoknya apa saja Memberikan manfaat kepada orang lain Makanya Urep itu urup Hidup itu nyala Nah gitu ya Tapi ingat Kita melakukan itu harus Harus bener-bener Ikhlas Ikhlas bener Ikhlas Gak kita gak pernah Jangan-jangan pernah Sekalipun memikirkan Ah Gantian ah Nah gitu loh Ah Timbal balik Ah Jangan Jangan Kalau kayak gitu Berarti kalian gak ikhlas ya Berarti kalau kalian kayak gitu Berarti bukan urep itu urup Tapi Urep Tapi urep kalian Itu ngemis Bukan urep itu urup Tapi urep kalian itu ngemis Karena kalian masih mengharapkan Timbal balik Itu kan berarti kalian masih Belum Belum bener-bener Memaknai Atau belum bener-bener Ikhlas Apa arti Urep itu urup itu Gitu Begitu ya Kalian kalau bisa Pahami ya Hidup itu nyala Hidup itu nyala Jadi kalau Saya sendiri sebenarnya Agak geloh Agak nyesel Agak nyesel Kenapa Video-video saya yang lalu Itu masih di video ya Belum tindakan ya Belum tindakan di dunia nyata yang lalu Saya gak Gak mempunyai manfaat apapun Buat orang lain gitu loh Kebanyakan video saya yang dulu-dulu Dulu Itu kalian yang lihat Itu cuma dari videonya saja Padahal ya Itu udah banyak banget ya Videoan faidah saya ya Nah apalagi kalau Dikediuki Hidupan asli saya Nyatanya gitu loh Iya kan Jadi Kadang Aduh Nyesel gitu ya Nyesel emang datangnya belakangan sih ya Memang kalau nyesel datangnya depan Ya namanya bukan nyesel Tapi rencana itu Iya kan Jadi kadang saya cok herah sendiri Oh iya iya Ternyata Ketika kita hidup Bermanfaat buat orang lain Itu Kita gimana ya Semelah gitu loh Pasrah gitu ya Maksudnya Seneng gitu ya Ada merasakan sensasi Seneng tersendiri gitu Semelah Mau gak gerselah Nah gitu loh Silahkan lah Ya gitu loh Kayak adem tentrem hati nih loh Jadi bermanfaat Dalam artian yang sesungguhnya Dalam artian yang memang ikhlas gitu loh Jangan bermanfaat Tapi kita mengharapkan timbal balik Kalau itu beda lagi ya Seperti yang Sudah saya bilang tadi ya Tapi kalau benar-benar kita Ikhlas Oh luar biasa bro Subhanallah Luar biasa Benar-benar luar biasa Demi Allah Oke mes Mungkin daripada saya banyak omong Dan videonya jadi banyak Kepanjangan Mungkin akan saya akhiri dulu Videonya sampai disini ya Mungkin ini adalah Bagian dari Ngaji Roso Tapi yang Yang tidak berada di Pegunungan Atau tidak berada di Pemandangan Yang look at the view Oke oke Mungkin cukup sekian dulu Video dari sini ya Dan jika kalian memikirkan video Video seperti ini Jangan lupa di like Share, comment dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya